Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, setelah kelas, silahkan disiapkan Siap Adi mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, Selia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk berjumpa, untuk memberbaiki diri di tempat ini Untuk memulai kegiatan kita kali ini Mari kita awali dengan mengucapkan baris malat Jisai dolari wabarakatuh Baik, untuk hari ini Sekretaris, adakah yang tidak masuk? Hadir semua Baik, Alhamdulillah Baik, anak-anakku sekalian Pada perjumpaan kita kali ini Di dalam pelajaran bahasa indonesia kita Kita disini akan melanjutkan pembahasan kita Dari pertemuan kita sebelumnya Pada pertemuan kita sebelumnya Kita sudah membahas tentang novel Nggak ingat ya tentang novel ya Novel termasuk bagian apa? Karya Karya apa? Karya sasra Baik Kemarin kita sudah masuk ke dalam pembahasan Yaitu unsur intrinsik ya? Betul? Betul Masih ingat unsur intrinsik? Masih ya? Masih ingat atau tidak? Masih Tapi sebelum masuk ke sana Di sini, Bapak jelaskan terlebih dahulu Bahwa pada pertemuan kali ini Kita memiliki dasarnya Yang disebut dengan kompetisi dasar Kompetisi dasar itu ada Yang pertama Menganalisis isi dan kebahasan novel Lalu yang kedua Merancang novel atau novelat Dengan memerhatikan isi dan kebahasan Baik secara lisan maupun tulisan Nah pada hari ini Kita akan berfokus Menganalisis isi dan kebahasan novel Salah satunya tadi apa? Unsur Intrinsik Nah dalam pembelajaran kita Di pembahasan novel ini Ini adalah tujuan kita Tujuan kita adalah Kita akan menganalisis Teks novel dengan pembelajaran problem based learning Apa problem based learning itu? Problem based learning adalah problem Yang dihadirkan Masalah yang dihadirkan di tengah-tengah kalian Dan kalian akan memencahkan masalah itu Dengan metode jiksau Jiksau apa? Jiksau adalah Pemfokusan kepada diri kalian Kepada kelompok kalian nanti Kepada satu pembahasan Nah dari sini Kalian diharapkan dapat Menganalisis menyimpulkan Unsur intrinsik dengan camat dan bertanggung jawab Tapi untuk itu Sebelum kalian memasuki Untuk menganalisis novel tersebut Tidak ada salahnya Kita review dulu Kita tinjau ulang-luluk Pemahaman kita tentang Apa yang disebut dengan Unsur intrinsik novel Yang pertama Ada yang disebut dengan tema Apa yang disebut dengan tema? Silahkan Apa yang disebut dengan tema? Ya Silahkan Dasar dari sebuah cerita Betul sekali Integer cerita Terima kasih telah menonton! Nah Unsur intrinsik kalian sudah Tentang Nah sekarang Bapak tanya sama kalian Apakah tugas kalian Untuk membaca novel Di situ novel Laskak Pelangi Sudah selesai? Sudah Sudah belum? Sudah Sudah ya Kemarin Bapak sudah kirimkan Kepada kalian Dari minggu lalu Mengirimkan sebuah novel Yang berjudul Laskar Pelangi dan ini adalah permasalahan kita hari ini permasalahan kita hari ini adalah Laskar Pelangi maka itu Bapak akan meminta kalian membaca dari minggu kemarin nah Laskar Pelangi ini Kesempatan kali ini Bapak akan minta kepada kalian karena kita menggunakan metode PBL problem based learning dan metode jigsaw maka kalian akan dibuat kelompok Kelompok sudah kita bentuk ya kemudian minggu lalu ketika kalian ditugaskan untuk membaca novel Kalian sudah ditugaskan membuat kelompok apakah sudah jika sudah silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing Jangan kalian Kalian membentuk kelompok sekarang kalian akan menentukan pembahasan Pembahasan ini akan ditentukan dengan pilihan ada amplopnya tuh ada amplopnya amplop A dan amplop B Semuanya tergantung pilihan kalian yang akan menjadi fokus pembicaraan Tapi satu hal pada hari ini kita hanya akan berfokus kepada dua unsur intrinsik apa itu kita akan tentukan Oke kita mulai dari kelompok satu kelompok satu pilihan amplop mana Silahkan pilih satu dua tiga Yang apa A oke kelompok dua amplop mana Apa B Kalian akan menemukan lembah kerja peserta didik Di sini lihat Ada Kalian akan temukan lembah kerja peserta didik Kalian bisa lihat di BCR kalian Google Classroom kalian kelas 12 Pasal 1 Kalian akan temukan lembah kerja peserta didik Kalian akan temukan lembah kerja peserta didik Oh di situ toko siapa yang kalian temukan Toko Oh iya Ika sebagai tokoh apa di sana Tokoh utama Tokoh utama Oke Di sana kalian kita temukan ini Jauh ini Jauh ini Jauh ini Jauh ini Ayo selesai Jauh ini juga 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 Pilih yang paling nyaman untuk kalian Oke Kalian bagian apa? Moha Moha Jadi ada banyak? Den around Jauh ini juga Jauh ini juga Jauh ini juga Masa Dan Jat school M slight Jadi Go ik ement dari anak-anak lagi yang mau sedikit tapi dia tetap semangat mengajar selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati yang menyampaikan hasil analisisnya dulu oke yang menyampaikan analisis pertama adalah kelompok 3 kelompok 3 kita kasih pas dulu ke kelompok 3 kelompok 3 silahkan berdiri satu orang apa yang menjadi analisisnya? tokoh tokoh? baik silahkan menyebutkan apa yang kalian temukan dari tokoh di dalam naskah panik pertama kita dapat ada tiga tokoh utama yaitu ikal, lintang, semangat iya bro, deskripsi ini kayak gimana? boleh ikal itu seorang tokoh utama konak bonis dia fisiknya berperawangan kecil, berbadan lurus dan berlaku berikut ikal dan seperti namanya, namanya ikal itu bisa dibuktikan dari kalimat di halaman sebelas yaitu lintang akan duduk di samping pria kecil itu membuktikan bahwa ikal adalah pria kecil kemudian pada halaman 13, aku dan lintang sebangku karena nanti sama-sama berapa ikal? kemudian dua ikal berapa ikal baik kemudian ada lintang di lintang ini toko yang sama seperti ikal adalah seorang tokoh utama tokoh utama konak bonis karena tiga orang ini sering muncul di cerita tinta merupakan anak pesisir pantai dan dari anak seorang layan tinta memiliki rohkan yang kecil, bertulis hitam, bertumbuh kurus, dan salah berapa tiga tiga baik, terima kasih kita kasih puas untuk panggungan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalian semuanya sudah menemukan analisis dari tokoh dan penokohan gimana untuk tokoh penokohannya bisa atau tidak untuk menanalisisnya? Bisa Jika kalian sudah bisa, itulah caranya kita untuk melakukan analisis Analisis usul intrinsik sama seperti kita menganalisis sebuah seseorang Seseorang dengan segala macam yang dia kenangkan Tokoh itu adalah misalnya bajunya, penokohan itu misalnya adalah celananya, dan lain sebagainya Kita menganalisis satu persatu apa yang ada di dalam diri novel tersebut Sehingga kalian bisa menemukannya Dan itu adalah hal yang bisa kalian manfaatkan untuk menganalisis novel lainnya Nah maka ketika kita sudah sampai di ujung pertemuan kita pada pertemuan kali ini Silahkan kalian buka google classroom kalian Lalu kalian lihat disitu ada rubrik penilaian Silahkan kalian nilai diri kalian sendiri selama kegiatan ini Lombok 1 Sudah? Lombok 2 sudah? Sudah? Lombok 3 sudah? Oke baik sudah Jika sudah silahkan dikumpulkan di google classroom ya tinggal dikirimkan ulang Baik karena sudah selesai Baik semuanya kita sudah sampai di ujung kegiatan kita hari ini Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini Hal yang pasti adalah kalian sudah bisa menganalisis Yang sudah kalian menemukan Untuk hari ini bagaimana perangkat kalian untuk menganalisis apakah lebih mudah atau lebih sulit? Mudah Apakah ada kesulitan dalam analisisnya? Tetapi karena kalian bekerja sama Artinya semua kesulitan kalian kalian temukan jalan tularnya Semuanya saling berkaitan sama seperti rumah yang perlu kita ulasan Kalau tidak ada tiang maka rumah itu tidak akan dapat berdiri tejak Jika tidak ada tetap maka apa yang ada dalam rumah itu pasti akan rusak Sampai sini pembelajaran kita apakah menyenangkan? Menyenangkan Baik Baik jika tidak semuanya sudah selesai dan kita sudah sampai ke ujung kegiatan kita Maka kita akan bersiap-siap pulang Sebelum pulang mari kita berdoa terpindah dulu Untuk tutup apas disersilakan Siap Sudah dimulai Terima kasih Terima kasih Terima kasih